Hai, hello there, I'm Indra Well, what are we going to learn today? Kita mau belajar apa sih? Kita mau diskusi apa sih hari ini? Nah, disini Kamu disana? Nah, saya mau bahas tentang How to use when and while in the sentence Gimana sih cara yang bener menggunakan When and while in the sentence Both spoken or written Langsung aja, saya ada dua contoh disini Yang Insya Allah Yang membuat kamu jelas dalam Memahami when atau while Oke, yang pertama Disini Kita pakai when Disini kita pakai when, lalu diikuti dengan kata kerja Bentuking, biasanya ini disebut dengan Konsep dua kejadian K2K, konsep dua kejadian When I came to your home Ini kita bicara tentang apa? Waktu aku datang ke rumahmu Kamu tidur Kamu lagi tidur Begitu ya When I came to your home You were sleeping You were sleeping Ketika aku datang ke rumahmu Kamu lagi tidur Oke Kita pakai when disini Setelahnya diikuti dengan apa? Diikuti dengan simple pass Simple Simple Ya Pass Simple pass Oke Lalu yang kedua pakai apa? Disini pakai pass Continuous Kita pakai pass Continuous disini Pass Continuous Saya singkat ya Pass Continuous Nah Yang paling keliru ketika kita menggunakan dalam writing Itu kita tidak menggunakan koma Ketika when-nya di awal Oke Ketika when-nya di Di awal kalimat Jadi Ketika when-nya di awal kalimat Kita harus menggunakan koma Alright Kita harus menggunakan koma Nah Disini kita letakkan koma Thread Nah when-nya di tengah kalimat Eh sorry di tengah kalimat Di awal kalimat Gitu ya Di awal close Gitu Tapi gimana kalau when-nya di tengah Nah ketika when-nya di tengah Kamu tidak perlu menggunakan koma Jadinya Ininya yang di depan Pass Continuousnya yang di depan You were sleeping Oke You were sleeping When I came to your home Misalnya Malam gitu ya Kita taruh semalam Biar kamu makin jelas Oh ini waktunya lampau Gitu You were sleeping When I came to your home Last night Misalnya Jadi kita tidak perlu menggunakan koma Sampai sini jelas Paham Good Terus gimana kita menggunakan while Oke While itu Biasanya diikuti dengan continuous Biasanya diikuti dengan continuous Terus bisa gak diikuti dengan simple Bisa saja Bisa saja Maksudnya disandingkan dengan simpan bersamaan Bukan satu gitu ya Tapi Bersamaan Sama di konsep dua kejadian juga Misalnya Tapi disini saya sama continuous Sama continuous Ketika waktunya continuous dan continuous Ketika maksud kalimatnya adalah Sama-sama continuous Kita gak bisa menggunakan when Tapi harus menggunakan while Oke Sama-sama while Misalnya nih While I was washing my car I was listening to music While I was listening While I was washing my car I was listening to music Sementara sambil ya Sambil nyuci mobil Sambil nyuci mobil Aku dengerin musik gitu ya gampangnya ya Sambil nyuci mobil Aku dengerin musik Nah Sama nih Suka keliru ketika kita menggunakan while Di awal kalimat Kita harus menggunakan koma disini Oke Baru masuk ke kalimat selanjutnya Kalau mau dirubah bisa gak? Bisa Kamu menaruh whilenya di tengah kalimat Jadi I was listening to music While I was washing my car I was listening to music While I was washing my car Oke Bisa Nah ketika whilenya di tengah Kita gak perlu menggunakan Kita gak perlu menggunakan koma disini Karena ditaruh di tengah Tapi kalau ditaruh di awal Kita harus menggunakan koma Paham sampai sini? Good Nah Terus apalagi yang bisa kita gunakan Ketika kita memakai while Nah Disini karena sama-sama ya Sama-sama ing Jadi while itu bisa dihapuskan disini Kamu bisa menghapuskan I was disini Shred Kita hapus Jadi While washing my car I was listening to music Bisa? Boleh Setelahnya harus diikuti dengan Kata kerja ing Ya Kata kerja ing While While washing my car I was listening to music Ingat ya Pakainya while Okay While washing my car I was listening to music Atau I was listening to music While washing my car Boleh? Boleh Clear? Clear ya Boleh ya? Boleh Kenapa gak boleh? Boleh semuanya Okay Tapi gak terjadi sama Okay Misalnya kamu bilang gini nih Kamu mau bilang gini Bisa gak disandingkan Si while disandingkan dengan Simple pass gitu ya Bisa Misalnya gini While I was washing my car You came last night Misalnya Nah tapi yang setelahnya Bukan disini yang dijadikan simple Tapi setelahnya dijadikan simple While itu Biasanya diikuti dengan Continuous Dan diikuti dengan Continuous gitu ya Jadi While I was washing my car You came last night Simple pass Boleh? Boleh Disandingkannya dengan Simple pass Gak masalah Yang penting setelah while ini Diikuti dengan Continuous Gitu ya Sampai sini paham? I hope So Mudah-mudahan jelas Mudah-mudahan penjelasan saya Clear dan dapat dimengerti And the most important thing is You have to practice that Harus dipraktekan Ingat ya Jangan sampai keliru You may notice What you have got What you have watched Thank you so much For when And while Makasih banget udah nonton Hope my explanation is clear And I'm Indra Ciao Ciao selamat menikmati